Kembali viral, Meli Guslow diterpah isu selingkuh dengan oknum polisi, eks istri minta bertemu. Baru-baru ini nama Meli Guslow jadi perbincangan karena kasus dugaan berselingkuhan dengan seorang polisi 15 tahun lalu kembali mencuat ke publik. Saat ini isu tersebut kembali mencuat setelah mantan istri sah memberikan sebuah pernyataan di media sosial yang meminta untuk bertemu dengan penyanyi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Nawati Mas'ud. Saya membuat video ini karena saya sulit menghubungi saudari Meli Guslow langsung maupun lewat manajernya. Segala upaya saya sudah tempuh. Semoga saudari Meli Guslow melihat pesan saya ini agar beliau berkenan bertemu dengan saya perihal urusan kita yang belum selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Mas Nawati juga telah menghubungi lewat manajernya dan mendapatkan hasil yang sama. Tidak ada balasan dari sang penyanyi. Dalam video tersebut juga, Mas Nawati mengingatkan Meli Guslow berharap memiliki itikat baik mengenai masalah yang telah terjadi 15 tahun silam. Mas Nawati juga menyampaikan jika permasalahan antara dirinya dan pelantun menghitung hari ini masih belum selesai. Ia juga mengaku akan mengungkapkan mengenai kebenaran perselingkuhan Meli dengan mantan suaminya belasan tahun lalu. Ia juga berharap bisa bertemu secara langsung dengan Meli dan meminta penjelasan agar penyakit anxiety disorder yang dihidapnya bisa menghilang. Pemilik akun tersebut mengaku jika perselingkuhan yang dilakukan mantan suaminya dengan Meli Guslow membuat rumah tangganya berakhir. Mengetahui kasus duga perselingkuhan Meli dengan seorang oknum polisi beberapa tahun silam membuat warganet bertanya-tanya mengapa harus sekarang. Menurut Mas Nawati, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membongkar semuanya usai mempertimbangkan berbagai hal, terutama anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya!